Intro Halo teman-teman semuanya, shalom alaikum basemah masya Selamat malam saya ucapkan dari stasiun besar Pokerto Pada kesempatan kali ini, saya mau ngeketa api Singosari dari stasiun Pokerto menuju stasiun Kertosono Bagaimana kesempatan perjalanan saya pada malam hari ini? Tonton videonya, jangan di skip Intro Intro Oke teman-teman, saat ini saya sudah ada di stasiun Pokerto di dalamnya Dan yang ada di jalur 2 ini adalah Kertapi Gajayana dengan tujuan stasiun Gambit di stasiun Malang Kota Baru Oke untuk saat ini sudah jam setengah 11 dan nanti Kertapi Singosari akan datang di stasiun Pokerto Jam 22.59 dan akan berangkat jam 23.00 lebih 5 ya Soalnya ada kurang lebih setengah jam lagi untuk menunggu ya Karena nanti Kertapi Singosari datangnya itu di jalur 3 jam 22.59 ya Jangan sekarang sudah jam setengah 11 Nggak sabar teman-teman Teman-teman yang di jalur 3 ini adalah Kertapi Jayakarta dari Pasar Senen tujuan stasiun Surabaya Tapi untuk saat ini Jayakarta menggunakan rangkaian pendek teman-teman Hal ini dikarenakan rangkaian Kertapi Jayakarta sedang mengalami pemeliharaan akhir secara masal Sehingga baik dari Jakarta maupun dari Surabaya Keduanya menggunakan rangkaian yang totalnya hanya 12 kereta ya Karena kan tadinya Jayakarta itu kan ada sekitar 15 kereta yang terdiri dari 13 kereta penumpang 1 kereta makan dan 1 pembangkit ya Cuma untuk saat ini hanya terdiri dari 10 kereta penumpang 1 kereta makan sampai 1 kereta pembangkit ya Nah ini dikarenakan rangkaiannya sedang mengalami pemeliharaan akhir secara masal Untuk persiapan anggota lebaran Kemungkinan nanti sebelum lebaran 2023 ini Rangkaiannya sudah siap semua jadi mungkin nanti jadi rangkaian panjang lagi teman-teman Nah teman-teman bisa dilihat ini ada renovasi stasiun Purwokerto Jadi nanti ada skybridge-nya Kemungkinan skybridge-nya itu nanti akan terhubung ke bangunan stasiun sebelah barat ya Tapi kurang paham juga Yang jelas lagi ada di bangun skybridge disini Kemungkinan bakal seperti stasiun Malang Kota Baru atau enggak stasiun Bandung teman-teman Bisa dilihat juga selain ada skybridge disitu ada tertulis Sedang ada pembangunan selasar serta pemindahan pintu selatan stasiun Purwokerto Wah berarti pintu selatan dipindah teman-teman dari sebelah sana mungkin ya Mungkin ke sebelah sini mungkin ya Tapi kurang paham juga teman-teman Dan teman-teman bisa dilihat juga untuk stasiun Purwokerto juga ada perubahan di kursi-kursi tunggunya ya Jadi kursi tunggu itu tadinya di sebelah sana semua Dan menghadap ke arah barat Tapi untuk hari ini Untuk hari ini Di sebelah sini semua Persis di sebelah peron jalur 1 Dan ini menghadap ke arah timur semua teman-teman Jadi berubah juga ya ternyata ya Terlihat lebih lega gitu Sampai sana semua itu teman-teman Jadi kursi tunggunya merata dari ujung utara sampai ujung selatan Berada di sisi sebelah barat semua teman-teman Dan menghadap ke arah timur teman-teman Nah ini Arko Dwi Pangga masuk teman-teman Jadi ini Arko Dwi Pangga masuk Jayakarta berangkat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman keretanya masuk jalur 3 Ini tepat waktu guys Nggak telat Sepertinya yang naik Singosari dari Prokoto cuma aku Karena tidak ada penumpang lagi teman-teman Selain hanya petugas Oke fix ini cuma aku yang naik dari stasiun Prokoto sendirian Teman-teman Iya teman-teman Yang naik dari Prokoto cuma aku teman-teman Itu kira banyak teman-teman Emang saya teman-teman Oke kita lihat teman-teman ya Lokomotifnya CC201 atau CC203 ya Terima kasih telah menonton! 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 Ini ekonomi modif semua ini teman-teman Terima kasih telah menonton Teman-teman, saat ini saya sudah ada di kereta ekonomi 4 Nomor armada tadi A300725 milik Kipo Endo Blitar Dan ini adalah pertama kali saya naik kereta api ekonomi Dengan tipe ekonomi modifikasi ya teman-teman Untuk saat ini posisi kursi saya tadi 12A Dan untung banget hari ini dapatnya kursi maju teman-teman Oh iya, untuk kereta api ekonomi modif ini Ada sedikit perbedaan ya, untuk kursi yang berhadapan itu Kalau untuk barisan AB ada di kursi 10 dan 11 Untuk barisan CD-nya ada di kursi 12 dengan 13 Hal ini tentunya berbeda dengan kereta ekonomi premium dan ekonomi new image ya Karena kalau ekonomi premium itu kan yang kursi berhadapan kan nomor 10-11 Untuk barisan AB maupun CD Dan ekonomi new image itu untuk yang kursi berhadapan Nomor 11 dan 12 untuk barisan AB ataupun CD ya Ada beberapa kursi di kereta ekonomi modif ini Yang tidak terbagian jendela secara full ya Mungkin kalian bisa di... teman-teman bisa lihat daftarnya disini Ini daftar kursi yang mana yang jendelanya full, mana yang jendelanya tidak full teman-teman Oh iya, ngomong-ngomong soal kereta ekonomi modifikasi Nama kali digunakan dulu di kereta api Gaya Baru Malam Selatan Lalu kemudian akhirnya kereta api Boko Onto Dan beberapa waktu lalu Putiara Timur juga sempat pakai kursi ekonomi modif ini teman-teman Dan akhirnya sekarang kereta api ekonomi modif yang reguler itu beroperasi di kereta api Singosari Dan juga mungkin kalau tidak salah itu kereta api menoreh teman-teman Karena menoreh juga menggunakan kereta ekonomi modif Kalau dulu kan Singosari ini menggunakan kereta ekonomi tipe kemen hub teman-teman Sekarang untuk saat ini menggunakannya ekonomi modif Dan kenapa disebut ekonomi modif? Karena kereta ekonomi ini aslinya adalah kereta ekonomi lama yang memiliki kapasitas sebanyak 106 tempat duduk Cuma dimodif oleh Balai Yasa Surabai Kupeng menjadi 80 tempat duduk Dengan menggunakan kursi ala kereta ekonomi premium teman-teman Dan ketika kita bicara naik kereta api ekonomi Tentu banyak netizen yang mungkin tanya Mas gimana sih caranya dapat kursi maju dan tidak dapat kursi mundur itu gimana? Sekali lagi saya tegaskan untuk mendapatkan kursi maju atau mundur itu tidak bisa kita tebak teman-teman Karena kadang nomor ganjil itu maju, kadang nomor ganjil itu mundur Dan belum tentu juga kalau kita lihat tutorial di Youtube ataupun di TikTok itu tutorial dapat kursi maju misalnya Itu kita nggak bisa jadikan acuan yang valid teman-teman Karena namanya rangkaian kereta itu sering kali rolling teman-teman Jadi misalnya di kereta ekonomi 4 yang saya naik ini, ini kursi majunya nomor genap Tapi belum tentu di kereta depannya itu mungkin bisa saja nomor genap justru dan mundur teman-teman Jadi sifatnya itu tidak bisa ditebak teman-teman Tentunya kalau ada tutorial seperti itu tidak bisa dijadikan patokan secara 100% teman-teman Paling perbandingannya adalah 50-50 teman-teman Spes jarak antar kursinya namanya kelas ekonomi teman-teman jadinya agak sempit ya Bagi untuk orang yang tingginya di atas 170 seperti saya tentu tidak cocok untuk naik ekonomi modif ya Karena ini jarak antar kursinya itu sama aja dengan kereta ekonomi new image ataupun ekonomi premium teman-teman Karena kapasitas kursinya juga sama yaitu 80 kursi teman-teman Kereta ekonomi modif ini memiliki kapasitas sebanyak 80 tempat duduk Sama halnya dengan kereta ekonomi premium ataupun ekonomi new image Dengan menggunakan akses sentral layaknya kereta eksekutif membuat suhu kereta ini menjadi cukup dingin teman-teman Selanjutnya saya kerepi beberapa fasilitas di kereta ekonomi modif ini Yaitu rakh bagasi menyerupai kereta ekonomi premium stainless steel Stop kontak yang hanya boleh digunakan untuk hp tablet ataupun laptop Meja tataan di atas stop kontak Tempat menaruh botol di belakang kursi Dan ada kantung barang di belakang kursi Recleaning seat atau pengatur sandaran kursi Dan palu pemecah kaca untuk proses evakuasi atau emergensi teman-teman Untuk review toiletnya teman-teman Untuk toiletnya modelnya toilet congkok dan ada peran air juga ada semprot semprotan Kemudian ada pen shop dan ada tisu juga ya Untuk toiletnya seperti kereta ekonomi biasa teman-teman Jadi tidak berubah hanya saja ditambah ini Ini yang warnanya umum ini karena kan biasanya kalau kereta ekonomi 16 tempat duduk itu kan tidak ada Ini ya teman-teman Ada cerminnya juga teman-teman Penyiram airnya juga di sana teman-teman Tidak ada bedanya dengan kereta ekonomi 16 tempat duduk ya Dan di kereta ekonomi modif ini juga ada toilet duduk Jadi ada dua jenis toilet yaitu toilet congkok dan toilet duduk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! tempat waktu jam 23.00 lebih tinggal 29.00 berangkat lagi jam 23.31 aduh berhenti langsung berangkat lagi teman-teman cuma 2 menit berhentinya oke masuk lagi dengan suasana di dalam kereta banyak penumpang oh rame banget teman-teman jadi kayaknya ini hampir full teman-teman untuk hari ini gak habis semasa hari selamat menikmati selamat menikmati sampai stasiun gomong teman-teman tempat waktu jam 23.55 tapi karena tidak ke bagian peron jadi ya tidak stasiunnya stasiunnya disana teman-teman gak ke bagian peron kereta paling belakang ini teman-teman tapi tempat waktu datangnya dan berangkat lagi jam 23.57 cuma berhenti 2 menit teman-teman masih cukup jauh teman-teman perjalanannya haha terus kemudian terlihat setelah tetelah tidak tetelah setelah Oke teman-teman, saat ini perjalanan kereta api Singosari sampai di stasiun besar Kebumen Tepat waktu jam 00.18 Dan akan berangkat lagi jam 00.34 Ini berhentinya kurang lebih 16 menit di stasiun Kebumen Karena sesuai jadwalnya, kereta api Singosari ini akan disusul oleh kereta api Kejayana Dan akan bertemu dengan kereta api Wijaya Kusuma Jadi Kejayana dari Jakarta menuju Malang Ini menyusul kereta api Singosari di stasiun Kebumen Karena walaupun Singosari ini secara jadwal berangkat lebih dulu dibandingkan Kejayana Pas di Jakartanya, tapi karena Kejayana ini lebih cepat Dan Singosari lebih banyak berhenti teman-teman Jadi akhirnya Singosari kesusul di tengah perjalanan Itu di stasiun Kebumen ini Tapi ini nggak tahu nih yang kira-kira bakal datang duluan itu Kejayana atau Wijaya Kusuma Jadi nanti ada Wijaya Kusuma juga dari arah sana Dari Penjuangi ke arah Cilacar teman-teman Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menonton 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 Jangan menonton Terima kasih telah menonton Dan semoga Terima kasih telah menonton 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 Tiba menonton Terima kasih telah menonton Tiba menonton Tiba menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Sudah menonton Terima 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 menonton